Polisi mengepung rumah artis Nikita Mirzani di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi tak menjemput paksa Nikita atas seduhan pencemparan nama baik melalui Undang-Undang ITE. Rumah artis Nikita Mirzani didatangi sejumlah personel kepolisian dari Polresta Serang, Kota pada Rabu Dinihari. Dalam video yang direkam dan diunggah oleh Nikita, di akun media sosialnya terdengar suara Nikita yang enggan diamankan polisi atas laporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sementara Nikita mengaku polisi berupaya melakukan jemput paksa setelah ia tidak menggubris 12 surat pemanggilan untuk dimintai keterangan di depan penyidik setelah dilaporkan Dito Mahendra atas tuduhan pencemparan nama baik melalui ITE. Pertama di Tongahendra dilaporkan tanggal 16 Mei. Kalau prosedurnya, nggak bisa dong kucuk-kucuk langsung dipanggil. Ya kan? Harus ada mediasi ya? Ya kan? Tidak boleh dong, masa jam 3 datang 12 orang loh kalau mau ditangkep ya? Kalau mau ditangkep dia bilang, saya udah dapet surat penangkapan secara paksa. Ada videonya? Saya mau 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 hancurin Pak. Hingga gini penyidik Satreskrim Polresta Serang, Kota akan terus berkomunikasi dengan pihak Nikita Mirzani agar bisa memberikan keterangan di kantor polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan.